Intro Rencana pengerahan rudal Setan 2 Rusia Pada musim kukur, KD tegak menjadi sorotan oleh sejumlah kalagan. Adalis militer barat mengungkapkan rudal tersebut menjadi target yang ambisius bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan disebutkan rudal itu memiliki kemampuan memusnahkan satu wilayah seluas Inggris. Dikutip dari daily.co.uk, pada minggu 24 April 2022, rezim pemerintahan Presiden Putin telah mengumumkan akan meluncurkan rudal Setan 2. Rudal itu memiliki daya ledak nuklir yang menakutkan. Diketahui rudal itu akan diluncurkan pada musim gugur. Pengerahan rudal ini tidak lepas kaitannya dengan ketegangan lebih lanjut antara Rusia dengan Barat. Sebagaimana diketahui saat ini Moskow terus melancarkan operasi militer khususnya di Ukraina. Rudal Setan 2 ini diketahui sebagai rudal balistik antarpenua jarak terjauh di dunia. Target serangnya sampai sejauh 11.200 mil. Hal ini berarti rudal tersebut mampu dengan mudah menyerang target di Amerika Serikat dan Eropa. Bahkan, rudal ini bisa memusnahkan milayah seukuran Inggris atau Perancis dalam satu serangan. Sementara itu, Kepala Badan Antareksarus Kosmos Rusia, Dmitry Rokosin, mengatakan rudal tersebut telah diuji coba kemampuannya pada Rabu 20 April 2022 kemarin. Uji coba yang dilakukan pada minggu ini merupakan penantian panjang, pasalnya sempat tertunda bertahun-tahun karena masalah pendanaan dan teknis. Peluncuran senjata super itu merupakan momen bersejarah bagi Rusia. Disebutkan senjata itu akan menjamin keamanan anak dan cucu Rusia selama 30 hingga 40 tahun ke depan. Bahkan, uji coba ini disaksikan langsung oleh Presiden Putin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!